Artinya dan yang sohih yang benar bahwasannya Niat yang dilakukan seseorang pada bulan suci Ramadan Itu sebenarnya azam tapi menempati posisi niat Begitu ya Bapak Saudara Sebab yang namanya niat Seperti kita sholat Berarti niatnya berbarengan dengan pekerjaannya Yaitu takbiratul ikhram Itu awal daripada sholat kita niat Nah seperti itu Nah kalau puasa Kan puasanya mulai terbit pajak Sampai terbenam matahari Tapi niatnya kapan? Malam Tabid di waktu malam Bahkan tabidun niat Menurut mazhab Imam Syafi'i Hukumnya wajib Jadi mulai dari maghrib dan malam Boleh datang kita niat Biasanya kita habis sholat terawih Habis sholat utir Kita niat Nah waitu Kan itu malam Sementara malam itu kita belum puasa Puasanya besok Sejak subuh Nah itu menurut kawal sahih Sebenarnya itu namanya azam Bukan niat Namun azam Posisinya Seperti posisi Niat Gitu ya Bapak Sidara Jadi hingga Menyalahkan makna niat Kos dusai imuk tarinan dipilih Tetap itu berlaku Cuma untuk di dalam bulan suci Ramadan Karena susah Kalau kita mau niat pas Di awal subuh Susah Nah makanya Berikan kemudahan Jangan persulit Nah makanya Ulama-ulama Ya menyatakan Niat kuasa Di malam hari Walaupun di malam hari Sebenarnya dia belum Berkuasa Nah itu Sebenarnya namanya azam Tapi azam Posisinya Seperti posisi Niat Itu yang dimaksud Sekarang Caranya niat Tahtalipu Berbeda-beda Apa cara niat Biktilafilmanwi Tergantung Ya perbedaan Dari apa yang diniatkan Jadi kalau kita mau Udu Ya niatnya niat Udu Kalau kita Mau sholat Niatnya niat Sholat Kita mau kuasa Niatnya niat Kuasa Kita mau umrah Niatnya niat umrah Mau haji Niatnya niat Haji Itu kaibatnya Tahtalipu Biiktilafilmanwi Ya berbeda-beda Tergantung Apa yang diniatkan Tapi yang jelas Setiap amal Ibadah Harus disertakan Dengan Niat Hadisnya satu Sama semuanya Innamal Innamal Amal Amal Bin Niat Sama itu Bapak Sudara Jadi Innamal Amal Binyat Bisa dipakai Untuk Udu Makanya orang Kalau udu Nggak ada niatnya Gesa Ya Innamal Amal Binyat Dipakai Bisa untuk Sholat Makanya orang Kalau Sholat Nggak ada niatnya Tidak Tidak Seng Kemudian Ya Innamal Amal Binyat Juga bisa digunakan Buat amalan Untuk Kuasa Kalau ada orang Kuasa Nggak Pakai niat Maka Puasnya Tidak Tidak Ini yang dimaksud Kaipiatnya Berbeda-beda Tergantung Dengan Perbedaan Apa Yang Diniatkan Wasyarat Tuhan Al-Islam Syaratnya Niat Itu Islam Jadi Karena Ibadah Ya Itu berarti Darius Muslim Kalau Dia bukan Orang Islam Dia termasuk Laisamin Ahlil Ibadah Maka Dia bukan Termasuk Orang yang Ahli Ibadah Nah Ketika Orang itu Bukan Ahlil Ibadah Maka Niatnya Tidak Sah Ada Orang Kapir Niat Sholat Sah Nggak Ya Kaga Sah Ada Orang Kapir Niat Mau Puasa Ya Niatnya Gesah Seperti Itu Makanya Memandikan Jenazah Tidak Perlu Pakai Niat Ya Sebab Memang Bukan Ibadah Ya Jadi Memang Kewajiban Setiap Orang Meninggal Dunia Di perintah Untuk Dimandikan Dan Niat Tidak Diperlukan Disitu Jadi 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 Kita Kalau Memandikan Niat Saya Niat Memandikan Nggak Perlu Udah Goyurin Aja Bersih Makanya Dari Situ Orang Kapir Pun Boleh Memandikan Orang Islam Yang Meninggal Dunia Misalnya Ada Orang Meninggal Dunia Nih Orang Islam Yang Meninggal Orang Kapir Boleh Atau Sebaliknya Ada Orang Kapir Yang Meninggal Dunia Edi Minta Tolong Orang Islam Tolong Pak Haji Mandikan Keluarga Saya Dan Meninggal Dunia Agamanya Non Muslim Boleh Boleh Terima Siap Nah Begitu Tapi Jangan Dibacan Yassin Jangan Dibacan Pateha Guyurin Aja Yang Penting Bersih Begitu Maksudnya Karena Memang Tidak Butuh Niat Ini Yang Disebut Ya Kalau Yang Namanya Ibadah Perlu Niat Ya Nasar Tuhan Al-Islam Makanya Ya Kalau Dibukan Orang Islam Tidak Sah Tapi Memandikan Jenazah Itu Tidak Perlu Pakai Niat Jadi Tidak Apa-apa Orang Kapir Pun Kalau Kita Mau Mandiin Boleh Atau Orang Yang Meninggal Ini Orang Islam Yang Mandiin Orang Kapir Itu Boleh Wat Tamizu Kemudian Tamiz Saratnya Harus Tamiz Tamiz Itu Orang Yang Sudah Ngerti Mana Yang Benar Mana Yang Batil Mana Yang Suci Mana Yang Tidak Suci Tamiz Tamiz Kalau Anak Usia 7 Tahun Tamiz Ya 10 Tahun Sebelum Balik Itu Dia Tamiz Dulu Namanya Kalau Balik Itu Usianya Udah 15 Tahun Bahkan Bisa Jadi Sebelum 15 Tahun Udah Balik Karena Ada Tanda Yang Lain Kalau Orang Perempuan Udah Menguarkan Darah Hid Kalau Orang Laki Mungkin Sudah Ihtiram Walaupun Belum Usia 15 Tahun Nah Kalau Tamiz Di Bawah Balik Usia 7 Tahun Anak Anak Sekarang 7 Tahun Dapada Pinter Pinter Bapak Sudara Sudah Kenal Ini Najis Ini Tidak Najis Sehingga Dia Tahu Gak Mau Pipis Di Celana Kalau Masih Pipis Di Celana Berarti Belum Tamiz Belum Tahu Makanya Anak Anak Kita Kalau Kita Mau Ajak Sholat Yang Belum Tamiz Kalau Bisa Paken Pempis Takutnya Nanti Kencing Di Masjid Di Musola Nah Seperti itu Karena Memang Belum Tamiz Nah Yang Paling Bagus Kalau Udah Tamiz Baru Diajarkan Untuk Ibadah Udah Tamiz Makanya Nabi Ajarkan Kalau Anak Udah Usia 7 Tahun Perin Sholat Nabi Enggak Pernah Ngajarin Kalau Anak 3 Tahun Ajarin Sholat Enggak 5 Tahun Enggak Tapi 7 Tahun Buru Awladakum Bis Sholat Perintahkan Anak Anak Kamu Untuk Naksan Sholat Apabila Udah Usia 7 Tahun Kalau Udah 10 Tahun Belum Juga Mau Sholat 4.000 Boleh Dipukul Tapi Pukul Mendidik Seperti Itu Sehingga Nanti Ketika Udah Balik Udah Terbiasa Untuk Melakukan Kewajiban Kewajiban Yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wata Kepada Kemudian Syaratnya Lagi Apa Wala Ilmu Bilman Wiyik Ditahu Tentang Apa Yang Diniatkan Ditahu Oh Ini Mau Niat Yahudu Ditahu Tuh Wudu Dia Mau Niat Sholat Ditahu Tentang Ilmu Sholat Mengetahui Tentang Apa Yang Diniatkan Wajazmu Dan Mantep Jangan Ragu Harus Mantep Wa Adamul Ityan Bimayun Nafiha Dan Tidak Ada Mendatangkan Dengan Sesuatu Yang Menapikan Niat Wa Maksuduha Tamizul Ibadati Nah Sekarang Maksudnya Niat Bagaimana Untuk Membedakan Al-Ibadah Ibadah Anil Adati Daripada Ada Itu Perlunya Ada Niat Begitu Bapak Sudara Supaya Nanti Ada Perbedaan Mana Ibadah Mana Ada Contoh Kita Mandi Masolat Jumat Kalau Hari Jumat Jum Sebelas Kita Mandi Nah Mandi Mau Solat Jumat Perlu Pakai Niat Nawaitul Husla Li Solatil Jumat Sunatan Saya Niat Mandi Untuk Solat Jumat Sunnah Karena Allah Subhanahu Wa Tala Nah Mandi Tersebut Nanti Namanya Mandi Ibadah Tapi Kalau Kita Mandi Saja Nggak Pakai Niat Itu Namanya Mandi Adab Pagi Kita Mandi Sore Kita Mandi Itu Adab Biasanya Orang Kalau Hidup Minimal Mandi Dua Kali Mandi Pagi Sore Itu Nggak Pakai Niat Tapi Ketika Kita Jadikan Mandi Itu Ibadah Seperti Kita Mau Solat Jumat Mandi Sama Sama Air Disiram Ke Bandar Tapi Yang Satu Bernilai Ibadah Yang Satu Nilainya Bukan Ibadah Namanya Adab Mana Yang Membedakan Yang Membedakan Satu Niat Makanya Maksud Niat Tam Hizul Ibadah Amil Adah Jadi Membedakan Ibadah Daripada Adat Jadi Bukan Penting Kita Mandi Solat Idul Fitri Idul Adha Solat Jumat Mau Misalnya Ihram Haji Ihram Umroh Kita Mandi Itu Perlu Pakai Niat Nah Jadi Dengan Niat Itu Mandinya Bernilai Ibadah Atau Tami Zumarot Tibilai Ibadati Membedakan Tingkatan Tingkatan Ibadah Jadi Ada Ibadah Yang Tingkatnya Wajib Ada Ibadah Yang Tingkatannya Sunnah Nah Itu Dari Mana Tahunya Dari Niat Oh Ini Solat Solat Fardu Oh Ini Solat Solat Sunnah Dari Mana Tahunya Di Solat Sunnah Salaat Fardu Ini Dari Niat Misalnya Kalau Kita Solat Begini Usalli Sunnat Subhi Rokataini Lillahi Ta'ala Tari Satu Lagi Usalli Fardas Subhi Rokataini Lillahi Ta'ala Nah Itu Sama Sama Solat Dua Rokaat Bacaannya Sama Dari Awal Sampai Akhir Nah Mana Yang Membedakan Yang Pertama Solat Subuh Yang Kedua Solat Sunnah Subuh Atau Yang Pertama Solat Sunnah Subuh Yang Kedua Solat Fardu Subuh Niat Yang Yang Membedakan Niat Kalau Niat 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 Bedaannya Mana Ini Solat Subuh Mana Ini Solat Sunnah Subuh Jadi Kita Bisa Membedakan Martabat Daripada Ibadah Itu Yang Namanya Sunnah Amo Wajib Ya Jelas Bahannya Lebih Besar Wajib Antara Tujuh Lapis Langit Dan Bumi Jadi Kalau Kita Solat Subuh Itu Bedanya Jauh Sekali Kalau Kita Solat Subuh Pahlanya Lebih Besar Tapi Solat Sunnah Subuh Sudah Begitu Besarnya Kata Nabi Ya Itu Minat Dunya Wama Pihak Jadi Solat Sunnah Subuh Atau Solat Sunnah Pajar Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Dunia Isinya Kan Banyak Banget Kontrakan Baru 10 Kontrakan Ya Belum Ada Apa-Apanya Ya 10 Pintu Ya Satu Pintunya 5 Juta 10 Pintu Berapa Sudah Hitungannya Sendiri Nah Begitu Tapi Sola Sunnah Subuh Masih Lebih Bagus Sola Sunnah Subuh Bapak Sudara Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Makanya Bapak Sudara Beruntung Kalau Setiap Hari Jangan Lupa Solat Sunnah Subuh Kalau Kita Sudah Solat Sunnah Subuh Kita Termasuk Orang Yang Paling Kaya Di Dunia Ini Tuh Begitu Kita Sudah Tiap Hari Solat Sunnah Subuh Punya Kontrakan 10 Pintu Ya Sudah Enggak Mengapain Lagi Ini Kontrakan Kagu Punya Solat Sunnah Subuh Kagak Nah Apa Yang Kita Miliki Sayang Sayang Minimal Solat Sunnah Subuh Kita Harus Senantiasa Laksanakan Itu Baru Solat Sunnah Subuh Nilainya Sudah Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Apalagi Solat Subuh Sebab Amalan Pardu Dengan Amalan Sunnah Pasti Lebih Besar Amalan Pardu Solat Sunnah Dengan Solat Pardu Pasti Pahlanya Lebih Besar Solat Pardu Makanya Bapak Sudara Kita Berusah Semaksimal Mungkin Jangan Sampai Kesiangan Sehingga Meninggalkan Solat Sunnah Subuh Saya Anjurkan Bapak Sudara Saya Bilang Dimana Mana Kalau Kita Habis Solat Sunnah Subuh Dua Rokat Kita Bacu Ini Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Azim Astagfirullah Seratus Kali Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Seratus Kali Baca Nah Abis itu Baru Surat Subuh Itu Kata Nabi Insyaallah Kalau Kita Biasa Ini Baca Wirid Ini Kata Nabi Insyaallah Kehidupan Kita Berkah Segalanya Dijamin Amat Allah Subhanallah Tapi Amalin Terus Surat 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 Subuh Baca Tasbih Itu Sebanyak Seratus Kali Sudah Seratus Kali Baru Komat Allahu Akbar Allahu Akbar Assagfirullah Sampai Selesai Baru Kira Surat Subuh Masyaallah Itu Indah Sekali Dunia Kalau Kita Sudah Bisa Melazimkan Dan Meng Istiqomahkan Wirid Tersebut Surat Sunnah Subuh Plus Baca Wirid Subhanallah 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 Azim Astagfirullah Sebanyak Seratus Kali Jadi Dengan Adanya Niat Kita Bisa Membedakan Mana Ibadah Mana Ada Dengan Niat Kita Bisa Bedakan Martabat Pangkat Daripada Nilai Nilai Ibadah Ini Termasuk Fardu Ini Termasuk Sunnah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Niat Itu Posisinya Adanya Ketika Membasu Awal Bagian Daripada Muka Aimuk Tarinatan Bizarika Artinya Disertakan Pada Saat Membasu Unsur Unsur Bagian Bagian Daripada Muka Jadi Ketika Kita Niat Bapak Sudara Ya Itu Pada Saat Ya Membasu Muka Kalau Cuci tangan Niatnya Baru Niat Sunnah Ya Kumur Kumur Kalau Kita Niat Niatnya Baru Sunnah Tapi Pada Saat Wajib Niatnya Kapan Saat Kita Membasu Muka Nah Pada Saat Kita Membasu Muka Baru Kita Niat Nawaitu Rob Al Hadassil Askur Lillahi Ka'ala Begitu ya Jadi Niatnya Pada Saat Membasu Muka Sebelum Membasu Muka Tidak Masuk Ya Setelah Membasu Muka Tidak Masuk Ya Jadi Itu Belum Sah Sebab Ya Rukun Wudu Yang Pertama Membasu Muka Makanya Niat Adanya Pada Saat Membasu Muka Begitu Jadi Pada Saat Kita Membasu Muka Itu Barangin Dalam Niat Dalam Hatinya Nawaitu Rob Al Hadassil Askur Lillahi Ta'ala Atau Nawaitu Udu'ah Banyak sih Niat-niatnya Yang penting Itu aja Tanamkan Niatnya Saya Mengangkat Hadass Kecil Saya Ya Beruduk Karena Allah Subhanahu Wa Tala Ini Diucapkannya Dalam Hati Boleh Atau Mau Diucapkan Kalau Diucapkan Itu Untuk Memudahkan Saja Melapazkan Niat Itu Hukumnya Sunnah Tetapi Yang penting Niat itu Vilqalbi Di dalam hati Jadi kalau udah di dalam hati Ya udah sah Tapi kalau kita melapazkan Itu hukumnya Sunnah Jadi kapan Yaitu pada saat Membasuh Yang pertama Dari bagian Muka Hai Artinya Bilqalbi Awalijus Innal Wajhi Membasuh Pertama Bagian Daripada Muka Layus Tidak 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 Disyarahkan Antakuna Muktarinatan Bijamihi Ya jadi Tidak Disyarahkan Menyertakan Dengan semuanya Yang penting Ada bagian Daripada Muka Disitu Kita niat Udah sah Nggak mesti Semuanya Pada saat Kita membahas Semuanya Susah Pokoknya Bagian Di jidatnya Di pipinya Di bagian Mana saja Yang termasuk Bagian muka Dan kita Udah Niat Disitu Udah sah Walayat Tapi Dan tidak cukup Bikornin Niyati Menyertakan Niat Bimakoblahu Dengan Sebelumnya Sebelum Membasuh Muka Udah niat Aja Bismillahirrahmanirrahim Nawit Rokal Hadis Assalillahi Ta'ala Baru Dimbasuh Ya Nggak Boleh Jadi Niat Sebelum Membasuh Muka Nggak Boleh Saya niat Ya Mengangkat Hadis Kecil Karena Allah Ta'ala Baru Dimbasuh Muka Itu Tidak Masuk Itu Namanya Bimakoblahu Tidak Sah Jadi Sahnya Bagaimana Pada Saat Dia Membasuh Muka Berbarengan Walaupun Bagian 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 Unsur Unsur Dari Muka Yang mana Jidak Nye K Pipi Nye K Idung K Ya Pokoknya Bagian Bagian Daripada Muka Itu Kode niat Disitu Udah Sah Jadi Jadi Sebelum Muka Kalau Berkumur Kumur Ketua Nye Sehingga Manakala Tidak Terbasuh Bersamanya Bagian Daripada Muka Nah Kalau Merah Merahnya Dua Bibir Ya Itu Udah Termasuk Bagian Muka Wailah Kalau Seandainya Dibasuk Bagian Bagian Muka Bibir Dan Diniat Disitu Udah Masuk Muka Wailah Kapat Nah Kalau Udah Seperti Itu Cukup Tapi Ketika Diberkumur Atau Dibasuk Air Kedalam Hidung Ya Kalau Memang Niatnya Bukan Membasu Muka Diberkumur Kumur Diniat Disitu Belum Sah Niat Yang Wajibnya Jadi Niat Wajib Itu Pada Saat Pertama Kali Membasu Bagian Muka Itu Yang Perlu Diingat Jadi Jangan Sampai Terlupakan Niat Disitu Sebab Kalau Dia Tidak Niat Berarti Wudunya Tidak Sah Kalau Wudunya Tidak Sah Berarti Shoratnya Tidak Jadi Penting Sekali Maksudnya Al-Habib Abdul Al-Haddad Dalam Kitabnya An-Nasoi Hudini Di sana Dijelaskan Kalau Kita Ingin Menilai Shorat Seseorang Itu Sempurna Bagus Ya Ataupun Tidak Sempurna Atau Tidak Bagus Itu Lihat Bagaimana Cara Wudunya Kalau Wudunya Udah Bagus Insya Allah Shoratnya Bagus Kalau Wudunya Sempurna Insya Allah Shoratnya Sempurna Tapi Kalau Seandainya Wudunya Tidak Bagus Wudunya Tidak Sempurna Itu Otomatis Shoratnya Tidak Sempurna Otomatis Shoratnya Tidak Bagus Begitu Komentarnya Al-Habib Abdul Al-Haddad Dalam Kitabnya An-Nasoi Dini Makanya Penting Wudu Ini Penting Sekali Jadi Jangan Sampai Tidak Sempurna Walayakfi Dan Tidak Cukup Karnuha Menyertakan Niat Dimembak Dahu Dengan Sesuatu Yang Setelahnya Atau Setelah Muka Baru Niat Tidak Jadi Juga Mana Contohnya Setelah Muka Ya Kaliyadaini Pada saat Membasu Dua Tangan Tuh Membasu Dua Tangan Baru Niat Pada saat Membasu Tangan Ya Udah Kerewat Ya Begitu Ketinggalan Namanya Tadi Pada saat Membasu Muka Terus Jadi Bagaimana Kalau Saya Tadi Lupa Ulang Kembali Membasu Mukanya Karena Wuduhnya Belum Belum Besar Kecuali Kalau Itu Walaupun Hamzahnya Ditaruh Di Atas Tapi Tetap Bacanya In Kecuali Jika Dia Uzur Uzur Apa Ghosh 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 Membasu Muka Wakti Baruk Teraniha Dan Diperhitungkan Menyertakan Niat Di Awali Ghosh 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 Di Awal Membasu Muka Liyu Antad Debihi Supaya Dapat Dikategorikan Dia Sudah Membasu Muka Disertakan Dengan Niat Wabimah Ba'dahu Dan Sesuatu Yang Setelahnya Wa Illya Kalau Sanya Tidak Wahyya Kapiyatun Makan Niat Itu Cukup Pada Bagian Unsur Mana Saja Dari Bagian Muka Lakin Akan Tetapi Wajib Mengulangi Basuhan Yang Telah Lewat Yang Memang Sebelum Niat Ternyata Pada Saat Membasu Muka Lu Perniat Pasu Tangan Lu Perniat Udah Sampai Kaki Baru Ingat Ya Allah Saya Belum Niat Bagaimana Ulang Kembali Solusinya Paling Gampang Ulang Kembali Dan Mulain Basu Muka Lagi Sebab Yang Lainnya Itu Didak Sah Fayan Wil Mutawad Diu Maka Orang Yang Berhudu Niat Aimuridul Ludui Jadi Al-Mutawad Diu Maksudnya Aimuridul Ludui Orang Yang Ingin Berhudu Ya Maka Dia Tanamkan Niat Indagos Dimazukiro Ketika Membasu Apa yang sudah disebutkan Tadi Yaitu Ketika Membasu Bagian Daripadamu Muka Ay Artinya Awal Juz Pertama Unsur Dari Muka Niatnya Apa Nah Ini Rob'ah Hadassin Min Ahdash Jadi Jadi Mapul Fayan Wil Mutawad Rob'ah Yan Wi Fi Il Mudari Al Mutawad Diu Itu Fa'il Nah Rob'ah Jadi Mapul Bi Rob'ah Mudok Hadassin Mudok Ilai Jadi Dia niatnya Nawaitur Rob'ah Hadass Min Ahdash Ahdash Hadass Misalnya Hadass kecil Nawaitur Rob'ah Hadass Asgur Kalau Dimandik Nawaitur Rob'ah Hadass Akbar Tinggal Dia Karena Memang Yang Orang punya Hadass Bisa Kemungkinan Dua Ada Hadass Kecil Nah Cara Menghilangkannya Dengan Duduk Ada Hadass Besar Cara Menghilangkannya Dengan Mandi Mekanya Orang Kalau Mandi Niatnya Nawaitur Rob'ah Hadass Akbar Ketika Orang Beruduk Niatnya Nawaitur Rob'ah Hadass Asur Allati Alaih Hikana Yang Memang Dia Ada Di Atasnya Ka'anijutama Alaihil Ahdass Alham Satu Seperti Kumpul Atasnya Itu Hadass Hadass Yang Lima Sama Sama Saja Niat Yang Sudah Terdahulu Ataupun Belakangan Kalau Seandainya Ada Orang Niat Selain Dari Apa Yang Sudah Diniatkan Atasnya Fa'inkana Goliton Soha Kalau Seandainya Dia itu Salah Maka Sah Atau Dilupa Palet Maka Tidak Sah Atau Ada Orang Niat Supaya Dibolehkan Yang Membutuhkan Kepada Wuduk Nah Waitu Istibah Muktakin Wuduk Nah Begitu Boleh juga Solat Perlu Wuduk Megang Al-Quran Perlu Wuduk Tawaf Perlu Wuduk Nah Itu namanya Nawaitu Istibah Muktakin Ilal Wuduin Kayak Seperti ada Orang Bicaranya Begini Pada saat Niat Nawaitu Istibah Muktakin Ilal Wuduin Kalau Niat Begitu Boleh Boleh Saya Niat Supaya Dibolehkan Kebutuhan Untuk Berhuduk Sebab Banyak Ibadah Ibadah Yang Butuh Kepada Wuduk Solat Termasuk Ibadah Yang Butuh Wuduk Tawaf Termasuk Ibadah Yang Perlu Wuduk Jadi ketika Diniat Begitu Boleh Nawaitu Istibah Hatta Muktakirin Ilal Wuduin Atau Yakul Atau Ada lagi Orang Bilang Begini Nawaitu Istibah Hatta Solatin Saya Niat Supaya Dibolehkan Solat Saya Niat Supaya Dibolehkan Solat Nah Itu Artinya Dihuduk Tadinya Tidak Boleh Disolat Nah Kalau Dihuduk Dibolehkan Makanya Kalau Ada Orang Niat Supaya Dibolehkan Solat Tidak Lain Maksudnya Wudu Atau Dibilang Bilih Saya Niat Supaya Dibolehkan Sujud Tilawah Tuh Aus Sajad Tilawah Sebab Orang Kalau Mau Sujud Tilawah Tidak Punya Wudu Tidak Boleh Sujud Tilawah Itu Bisa Di Dalam Solat Bisa Di Luar Solat Ya Ya Bapak Ya Sujud Tilawah Itu Bisa Di Dalam Solat Contohnya Kita Kalau Subuh Jumat Baca Alif Lamim Tanzil Ya Nanti Pada Ayat Musta Kembirun Imam Langsung Sujud Allahu Akbar Langsung Baca Sajad Wajhi Nah Itu Namanya Sujud Tilawah Adanya Dalam Solat Nah Otomatis Sujud Tilawah Disitu Perlu Pakai Wuduh Nah Sekarang Kalau Diluar Solat Boleh Kita Lagi Baca Quran Ya Lagi Baca Quran Ketemu Ayat Ayat Yang Disitu Diperintahkan Untuk Sujud Namanya Sujud Tilawah Nah Abis Kita Baca Ya Misalnya Pas Waktarim Kan Itu Sunnah Sujud Ya Kita Taruh Al-Quran Kita Sujud Menghadap Karakib Dan Sarab Orang Yang Mau Sujud Tilawah Harus Punya Wuduh Nah Disujud Selesai Baca Sajjana Wajhi Biasa Nah Selesai Dibangun Lagi Dilanjutkan Lagi Baca Quran Nah Kalau Dalam Solat Setelah Sujud Ya Sajjana Wajhi Selesai Baca Bangun Lagi Allahu Akbar Diterusin Bacaan Alif Ramim Tanzil Tadi Mustad Birun Terus Apa Terusin Dan Seterusnya Ya Itu Namanya Sujud Tilawa Berarti Sujud Tilawa Perlu Perlu Apa Perlu Udu Makanya Boleh kita Niat Saya Niat Supaya Dibolehkan Sujud Tilawa Atau Niatnya Solat Janazatin Supaya Dibolehkan Solat Janazah Sebab Solat Janazah Menurut Mazhab Yang Waktamat Harus Pakai Udu Walaupun Nanti Saya pernah Baca Kitab-kitab Ada Solat Janazah Boleh Tidak Pakai Udu Tapi Saya Tidak Pernah Amalin Nah Begitu Sekedar Buat Buat Pelajaran Ada Solat Janazah Tidak Punya Udu Karena Yang dimaksud Cuma Doa Ya Tapi Kita Ambil Kalau Yang Mau Taman Solat Janazah Itu Harus Punya Udu Sama Seperti Solat Biasa Punya Udu Nah Makanya Boleh Kita Niat Saya Niat Supaya Dibolehkan Solat Janazah Nah Itu Namanya Udu Niat Begitu Boleh Solat Janazah Mesti Punya Udu Kita Kalau Nggak Punya Udu Ya Jangan Solat Janazah Ya Udu Terlebih Dahulu Nah Abis Udu Baru Kita Solat Janazah Saratnya Maid Yang Disolatkan Udah Dimandikan Kalau Belum Dimandikan Tolong Solat Janazah Terus Maid Belum Ya Nggak Boleh Nggak Boleh Bapak Saudara Saratnya Janazahnya Harus Udah Dimandikan Nah Nah Kalau Dimandikan Atau Ini Jenazah Nggak Bisa Dimandikan Karena Memang Misalnya Terbakar Kalau Dimandikan Ini Hancur Badannya Ganti Tayang Bumi Ya Boleh Ditayang Mungkan Nah Habis Ditayang Mungkan Ya Udah Selesai Baru Disolatkan Nah Seperti Itu Itu Namanya Solat Janazah Atau Khutbah Jum'at Khutbah Jum'at Perlu Udu Nggak Perlu Seorang Khotib Baik Kepada Khutbah Pertama Maupun Khutbah Kedua Itu Syaratnya Harus Punya Udu Kalau Seorang Khotib Kemudian Dia Nggak Punya Udu Tidak Sah Khutbah Jum'at Kalau Khutbah Jum'at Tidak Sah Berarti Surat Jum'at Tidak Sah Kalau Dengerin Khutbah Jum'at Punya Udu Boleh Nggak Punya Udu Boleh Juga Bapak Udah Batal Ya Dengerin Tapi Ntar Waktu Surat Jum'at Harus Udu Itu Boleh Nah Begitu Sementara Seorang Khotib Yang Menyampaikan Khutbah Itu Mesti Punya Udu Ya Karena Memang Satu Paket Sholat Jum'at Dua Roka'at Khutbah Jum'at Dua Khutbah Pertama Khutbah Kedua Itu Khutbah Pertama Khutbah Kedua Menduduki Posinya Seperti Dua Roka'at Makanya Sholat Juhur Empat Roka'at Oh Sholat Jum'at Dua Roka'at Itu Sudah 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 Roka'at Makanya Seorang Khutbah Harus Punya Wudu Khutbah Pertama Punya Kedua Karena Posinya Seperti Roka'at Pertama Dan Roka'at Kedua Nah Nanti Tinggal Dua Roka'at Sholat Jum'at Harus Punya Wudu Nah Makanya Disini Boleh Kalau Diniak Supaya Dibolehkan Khutbah Jum'at Aoyan Wih Fardal Udu'i Atau Diniak Fardal Udu'i Nah Diniak Nawaitu Fardal Udu'i Aoyan Udu' Al Wajib Atau Diniak Saya Niat Udu' Wajib Aoyan Udu'i Atau Niat Ada Al Udu' Al Mabrud Yang Diwajibkan Aoyan Fardal Udu'i Atau Diniak Nawaitu Ada Fardal Udu'i Itu Juga Boleh Jadi Cukup Banyak Niat Niat Disini Terserah Bapak Biasanya Yang Mana Ustaz Ustaz Saya Niat Nawaitu Udu' A Atau Nawaitu Fardal Udu' Boleh Nawaitu Fardal Udu'i Nawaitu Udu' Al Wajib Boleh Itu Tergantung Kebiasaan Kita Yang Jelas Lapas-lapas Dan Redaksi Tersebut Itu sah Tinggal Pilih Aja Salah Satu Daripada Yang Sudah Disebutkan Tadi Di atas Ini Nawaitu Fardal Udu'i Walau Kanal Mutawadu Sobian Sekalipun Yang Berudu Itu Anak Sobi Masih Bocah Masih Anak-anak Au Mujad Didang Itu bacanya Au Mujad Didang Ini Alifnya Belakangan Mestinya Au Mujad Didang Atau Orang Yang Taj Didul Ludu Orang Yang Taj Didul Ludu Ya Artinya Belum Belum Batal Misalnya Gini Bapak Saudara Bapak Sholat Magrim Ya Punya Udu Kemudian Terus Bapak Nungguin Sholat Isya Sampai Isya Bapak Belum Batal Tapi Bapak Pengen Udu Lagi Nah Itu Nanti Niatnya Taj Didul Udu Saya Niat Taj Didul Udu Memperbahari Udu Nah Itu Bukan Mengangkat Hadas Sebab Kalau Mengangkat Hadas Bapak Belum Punya Hadas Ya Itu Yang disebut Dengan Mujad Din Ya Taj Didul Udu Memperbahari Udu Emang Boleh Boleh Hukumnya Hukumnya Sunnah Jadi Kita Sudah Punya Udu Ya Sholat Maghrib Kamu Kita Bapak Sholat Isya Bulan Batal Pengen Udu Lagi Boleh Namanya Taj Didul Udu Bahkan Itu Hukum Sunnah Para Wali Min Awliya Ilrah Para Asal Pus Solih Dia Walaupun Bulan Batal Udu Setiap Kali Mau Sholat Kembali Dia Pasti Beruduh Lagi Nah Begitu Supaya Untuk Menyegarkan Memperbaharu Mereformasi Udu Yang Sudah Ada Memperbaharu Udu Yang Sudah Yang Sudah Ada Itu Taj Didul Udu Aw Qobla Doh Wakti Atau Masuk Waktu Di Anau Fardun Pil Jumlati Karena Itu Merupakan Fardun Pada Secara Jumlah Aw Yan Wi Ada Al Udu Atau Diniat Apa Ada Al Udu Naw Itu Ada Al Ludu Aw Yan Wi Ludu Apa Kod Atau Niat Naw Itu Ludu Pak Saja Jadi Diniat Saya Niat Ber Wudu Nah Itu Juga Masih Dibolehkan Karena Tidak Ada Kecuali Itu Menjadi Ibadah Berbeda Dengan Mandi Nah Seperti Itu Cukup Saya kira Udah Sengah Sembilan Nanti Baru Aw Yan Tandain Sampai Situ Mudah Mudahan Apa Yang Kita Baca Ada Manfaat Amin Ya Rabbal Alami Al-Fatiha Al-Fatiha Iyak 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 Nasta'in Al-Fatiha 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 Iyak 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 Al-Fatiha Al-Fatiha